Pemerintah kota Grontalo akan terus memaksimalkan sistem layanan vaksinasi virus COVID-19 yang kini baru mencapai 47 persen. Sejumlah terobosan dan inovasi telah dilakukan pemerintah kota Grontalo dari level kelurahan hingga tingkat kecamatan yang ada di kota Grontalo. Semata-mata untuk meningkatkan daya partisipasi masyarakat dalam menekan laju penyebaran dan pencegahan virus COVID-19 di kota Grontalo. Layanan vaksinasi yang berlangsung di kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana kota Grontalo. Terlihat masyarakat cukup antusias antri ingin mendapatkan layanan vaksinasi yang pertama kalinya ini. Bahkan untuk mensupport masyarakat Wakil Wali Kota Grontalo bersama camat Sipatana ikut hadir bersama-sama masyarakat setempat. Wakil Wali Kota Grontalo, Rian Kono mengaku sangat bahagia melihat antusias masyarakat yang datang mengikuti kegiatan layanan vaksinasi di kelurahan Tanggikiki. Menurut Rian Kono, hal ini harus dibarengi dengan persiapan petugas dan perangkat-perangkat teknis agar masyarakat lebih banyak lagi yang datang untuk divaksin. Bahkan dari realisasi capaian layanan vaksinasi di Kota Grontalo akan segera dievaluasi. Ya, perasaan itu senang ya melihat antusias masyarakat, tapi tentu itu harus diikuti dengan bentuknya misalnya kesiapan petugas, perangkat-perangkat teknis dalam melakukan vaksinasi. Kemajuan vaksinasi di Kota Grontalo akhir-akhir ini bagaimana? Ya, hari ini kami sudah mencapai 47 persen. Nah ini sore ini Bapak Wali Kota juga akan melakukan evaluasi. Tentu kita tidak mau setiap harinya vaksinasi. Maksud saya setiap hari kita menyelenggarakan vaksinasi, masyarakat harus optimal yang datang ke tempat vaksinasi. Nah itu menjadi bahan evaluasi kita setiap hari. Sore ini Bapak Wali Kota akan menggelar rapat evaluasi perlaksanaan tempat vaksinasi serentak di Kota Grontalo. Target dan harapan kedepannya dari vaksinasi ini? Ya tentu seperti yang dicapkan oleh pemerintah pusat bahwa targetnya adalah mayoritas penduduk Kota Grontalo tervaksinasi. Sehingga kehidupan ekonomi bisa berjalan normal lagi, siswa-siswa bisa masuk sekolah seperti biasa, tapi itu dengan protokol kesehatan. Bapak Wali Kota Grontalo tervaksinasi di Kota Grontalo tervaksinasi. Vaksinasi kecamatan Sipat Tanah kita sampai dengan Rp1 ini kurang lebih Rp4.000an untuk kecamatan Sipat Tanah. Terus target vaksinasi? Kalau sebagaimana target, saya targetkan 300 orang. Terbagi di dua titik, yang titik pertama di kantor kemurahan, 900, dan titik kedua di Jalan Bursa Grontalo, 95, 100. Relaksasi vaksinasi yang di bulan September ini bagaimana di Kelurahan Tangki? Kalau untuk bulan September ini adalah kegiatan pertama, namun sebelumnya di bulan Agustus kemarin telah dilaksanakan yang kerjasama dengan Kolda, namun yang terjadi ini oleh puja-punya-punya peserta. Vaksin yang digunakan saat ini? Melihat capaian realisasi pelaksanaan layanan vaksinasi yang masih mencapai 47 persen, pemerintah Kota Grontalo akan terus memaksimalkan pelaksanaan layanan vaksinasi di tiap-tiap kelurahan dengan berbagai terobosan dan inovasi untuk mengejar capaian di atas 60 persen. Dari Kota Grontalo, Soekarno melaporkan.